BKSD A.C. bekerja sama dengan Forum Konservasi Loser FKL berhasil memasang dua unit GPS kolar pada dua kelompok gajah liar di Kabupaten Aceh Timur dalam sepekan terakhir. Pemasangan GPS kolar ini dilakukan untuk memantau pergerakan kelompok gajah melalui satelit, sehingga diharapkan bisa membantu mengatasi konflik antara manusia dan satwa yang dilindungi ini. Kedua kelompok gajah yang dipasangi GPS kolar ini merupakan kelompok yang habitatnya berada di dalam kawasan ekosistem Loser, sebuah kawasan hutan dengan luas mencapai 2,6 juta hektare di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Pemasangan GPS kolar ini dilakukan untuk memberikan informasi posisi gajah secara berkala melalui satelit. Dengan adanya GPS kolar ini, petugas bisa memantau posisi gajah jika akan bergerak menuju perkebunan atau lahan pertanian masyarakat, sehingga dapat membantu mitigasi konflik dengan manusia di wilayah sekitarnya. Tujuan pemasangannya GPS kolar ini yang pertama untuk mengetahui posisi gajah. Apabila ada konflik, kita cepat menanggulangi konflik tersebut di mana posisi gajah itu berada sebelum dia memasuki kawasan pertanian milik masyarakat maupun kawasan perkebunan milik perusahaan. Sebelumnya sudah pernah dipasang, ini yang kedua ya, kalau nggak salah yang kedua. Yang pertama sudah, yang ini yang kedua, ini yang berada di Aceh Timur. Dengan posisi gajah yang paling banyak, gerombolannya itu. Pemasangan pertama dilakukan pada tanggal 6 Maret 2019 di Kecapatan Ranto Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Tim menemukan kelompok gajah liar ini di dalam kawasan hak guna usaha HGU PT Atakana Company yang sebagian besar telah dirusak akibat konflik gajah. Sementara gajah kedua yang dipasang GPS kolar ditemukan di kecamatan Birembayen, Kabupaten Aceh Timur. Ini merupakan kelompok berbeda dengan gajah sebelumnya. Pemasangan GPS kolar pada gajah kedua dilakukan pada 9 Maret 2019. Untuk jika panjang, pemasangan GPS ini juga akan sangat bermanfaat untuk mengetahui jalur jelajah kelompok gajah ini serta datanya dapat digunakan untuk penyusunan tata ruang di Kabupaten Aceh Timur dan daerah lainnya di Aceh. Taufiq Elana melaporkan dari Banda Aceh. Terima kasih.